Hi guys, welcome back again di Bitcoin Update. Untuk update kali ini kita akan sedikit ada pembahasan untuk dolar indeks dan juga akan ada sedikit pembahasan untuk economic data yang penting yang perlu kita pantau untuk pekan ini. Dan tentu saja kita akan bahas price action untuk Bitcoin. Nah, starting dari kondisi market pada saat sesi New York pada malam hari ini. Jadi kalau misalkan teman-teman lihat tadi malam, itu sebetulnya ada beberapa indikasi atau economic data yang membantu untuk dolar bisa rebound. Yang pertama ada rilisnya Automatic Data Processing untuk Non-Parm Employment Change which is ada hubungannya dengan NFP pada hari Jumat besok. Ya sekarang kadang-kadang udah hari Kamis ya. Nah, ada service PMI juga. Kemudian ada ISM Non-Manufacturing PMI. Nah, ini data-data di US saat ini rilisnya itu cenderung berwarna hijau. Dan dengan demikian, ini yang menjadi pendorong untuk dolar kembali ter-rebound. Ya, dan kalau kita lihat, apakah sampai di sini aja? Sebenarnya untuk pekan ini, itu kita masih punya rilis data Non-Farm Payroll pada hari Jumat dan ini akan menjadi salah satu faktor penggerak market paling signifikan untuk sepekan ini, at least ya. Kemudian, di hari yang sama, ada pertemuan ya, pertemuan antara pemimpin di Uni Eropa. Jadi ada yang namanya EU Leaders Summit. Kita nggak tahu dia akan bahas apa, tapi yang udah pasti yang namanya pembahasan soal inflasi, pembahasan soal Rusia-Ukraine, itu udah pasti on the table. Mereka akan bahas, kita belum tahu, tapi pembahasannya apa. Karena kita juga bukan orang dalam dan kita nggak tahu agendanya. So, tentu saja sampai nanti ada report, kita baru bisa tahu. Nah, untuk hari ini, itu nanti sekitar jam setengah tujuh malam, itu akan ada European Central Bank Publishes Account of Monetary Policy Meeting. Jadi hasil dari meeting kebijakan yang dilakukan pada hari ini. Jadi kalau kalian perhatikan, sebetulnya hari ini tuh sempat ada meeting ya. European Central Bank Non-Monetary Policy Meeting di jam 2 siang. Tapi ini bukan, maksudnya membahas tentang kebijakan di luar moneter ya. Jadi kayak, ya kita nggak tahu ya kebijakan-kebijakan perbankan apa yang akan diterapkan pada Uni Eropa. Nah, intinya itu pembahasannya. Dan besok baru akan dirilis ya account-nya atau mungkin kayak semacam report-nya lah kita bilangnya. Nah, dengan data yang cenderung hijau ini, ini menjadi salah satu penyebab dolar hari ini menguat. Jadi kalau kalian perhatikan, ini saya menggunakan Fibonacci Retracement. Kita tarik dari bottom-nya di sini. Oke, sebelum dia rally ke atas. Nah, level yang kita dapatkan, itu akan menjadi level yang berpotensi menjadi support atau resistance kita. Ada level Fibonacci 23,6. Kemudian tentu saja ada level Fibonacci 61,8%. Dan untuk bagian atas dan bawahnya, kalian bisa lihat ya. Tapi kalau kita perhatikan, ini saat ini kita nggak usah berharap ke 50% dulu. Karena begitu dolar indeksnya nyampe di kisaran Fibonacci 23,6%, itu udah langsung mendapatkan reaksi. Dan itu di level 110, ya lebih kurangnya. Memang kalau diperhatikan dengan historical-nya, di level tersebut sebelumnya merupakan resistance. Ada resistance, ada resistance, dan ada resistance. Sebelum akhirnya di-break, baru kemudian dia saat ini berfungsi atau berpotensi menjadi level support. Nah, menariknya, pada dolar, ini kan level support nih. Kita berada di dekat level support. Dan juga terhadap si trendline yang terbentuk pada time frame diri. Jadi kita udah tandain level itu memang, dan sudah ada pembahasannya di beberapa video yang lalu. Yang ngebahas sedikit tentang dolar. Nah, sekarang level tersebut itu berfungsi jadi level support. Dan menariknya adalah, di level yang sama, itu kalau kita sedikit invert, ya, atau kita balik dengan posisi daripada si Bitcoin, ini Bitcoin itu ada trendline, ya. Dan di level yang sama, mungkin kalau dolar index itu jadi support, kalau di Bitcoin itu jadi resistance, ya. Level tersebut menjadi resistance. Dan, saat kita gunakan Fibonacci retracement, kita tarik dari swing top ke swing bottom-nya, kita dapat level Fibo 50%. Dan itu ada di kisaran 20.450 dolar. Nah, kalau teman-teman perhatikan hari ini, sepanjang hari ini Bitcoin itu sempat berusaha untuk sempat naik dulu, tapi kemudian kembali ter-reject lagi. Dan memang kalau saya perhatikan, ya, di sini karena kita terdapat major support, jadi sewajarnya aja kita bisa nggak dapetin Bitcoin, kayak agak sedikit tertahan dan kesulitan untuk make a move, terutama untuk bullish-nya. Nah, alternatif perspektif itu sama kayak pembahasan kita kemarin, di mana kita melihat, memang, walaupun teman-teman bilang, eh, ini kayaknya udah break dari trendline yang sebelumnya. Well, think again. Coba lihat lagi, karena di trendline yang sama juga, maksud saya pada level highest, highest level sebelumnya, itu juga bisa dihubungkan menjadi sebuah potensi trendline. Dan, dari trendline tersebut, kita bisa lihat, ada potensi, ini bisa ter-conference menjadi sebuah descending triangle pattern, ya. Dan descending triangle pattern, umumnya, itu lebih kuat atau lebih besar probabilitasnya ke arah penurunan. Dan tentu saja, tidak seperti yang kita harapkan. Tapi, sekali lagi, menilai dari situasi dolar index, kalau misalnya dolar index memang sudah berakhir, fase koreksinya, dan dia kemungkinan rebound, maka yang berpotensi terjadi pada Bitcoin, mungkin kita juga akan perlu ngelihat Bitcoin sekali lagi turun dulu, ngetes ke level bawahnya. Atau, base case scenario, NFP pekan ini jelek, dan akhirnya dolar melemah signifikan, sampai break dari level support dan juga trendline-nya. Kemudian untuk Bitcoin, akhirnya break out dari trendline. Dan, nggak cuma trendline yang di sini, tapi trendline pada descending triangle-nya juga. Yang artinya, kalau kita perhatikan lagi, berdasarkan analysis yang kita sudah sempat sharing pada saat live streaming, ini ada potensi kita sedang memasuki wave count yang keempat. Ya, dalam artian, di sini major move, and then pullback, and then major move lagi ke wave 3, dan akhirnya ABC, major wave untuk wave 4, baru kemudian kita satu kali lagi kapitulasi untuk memastikan, order-nya para big fan itu kejemput. Ya, kira-kira seperti itu teman-teman sekalian. Jadi, kalau yang saya perhatikan, walaupun kita sudah break dari trendline yang tadi kita sudah bicarakan, kalau di daily saya belum lihat dia break dari trendline yang ini juga, maka saya bisa bilang, ya, agak resiko, dan lebih baik kita bisa dibilang, ya, kalau pun buat transaksi, nggak ada masalah, tapi yang penting resikonya coba dipertimbangkan, untuk tidak menggunakan resiko secara maksimal. Alright? So, itu yang perlu di note oleh kita semua, termasuk saya. Nah, pada time frame hourly-nya, kita sempat nge-plot sebuah skenario ya, di mana kalau saya lihat di sini, di time frame 4 jam, dan ketika saya gunakan exponential moving average, itu sebetulnya di level ini, itu terdapat area support, berdasarkan si moving average yang exponential-nya. Jadi, saya sempat berikan semacam box hitam ini, sebagai salah satu panduan, atau potensi area yang akan direvisit oleh si Bitcoin. Nah, kalau dilihat, based on recent update yang saya lakukan, pada si Bitcoin, lebih tepatnya untuk teman-teman di Advance Group ya, kita udah sempat nge-plot skenario ini pada saat siang tadi, jadi kita melihat dari stochastic RSI-nya, tampak di sini sudah mulai ada yang namanya, teman-teman kelihatan nggak ya? Oh, nggak kelihatan. Oke. Sorry ya. Nah, jadi kalau kita saya zoom out dulu gitu. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, ini untuk stochastic RSI-nya menunjukkan sudah berada di teritori overbought, kemudian di bagian chart-nya, saya di sini lebih highlight ke arah exponential moving average, sebagai potensi target koreksinya. Nah, sementara, Bitcoin udah sempat ngetes ke level itu, tapi cuma ngebuntut doang, kemudian dia langsung recovery rebound. Nah, kalau kita lihat dari time frame 1 jamnya, yang bagus adalah kita bertahan di atas exponential moving average yang 55. Sempat ngetes ke EMA di time frame 4 jam juga. Dan, kalau misalnya sebetulnya sih, kalau saya lihatnya, ada satu possibility lagi di mana proses koreksi bisa mencangkup 3 wave koreksi. Jadi, di sini A, di sini B, kemudian ada satu kali lagi koreksi menuju C wave corrected pattern. karena level sebelumnya yang saya katakan memiliki potensi power lumayan signifikan adalah ketika si Bitcoin itu mampu break dari dua level atau dua resistance ini. Yang pertama adalah dari trend line, ya, di time frame hour linknya. Yang kedua dari support, sorry, resistance line yang ada juga pada pergerakan sebelumnya, ya. Jadi, dalam sekali tembakan, ibaratnya, itu langsung melewati dua resistance. Jadi, walaupun Bitcoin balik, big possibility-nya ya, dia balik untuk ngetes kisaran level 19-700 dolar. Baru kemudian, coba kita lihat bagaimana reaksinya di sana. Karena memang idealnya untuk Bitcoin betul-betul bisa bullish, kita perlu mendapatkan konfirmasi untuk higher low. Jadi, istilahnya kita bisa lebih memastikan, oh, oke, Bitcoin sudah terkonfirmasi, ketika ada sellers yang masuk, sellersnya bisa ditahan, dan bahkan kalau kita lihat, based on pergerakan terakhir, ini tampak seperti sebuah V formation, ya. Dan sekarang sudah ongoing menuju pullback-nya. Jadi, kita tinggal lihat aja bagaimana progres berikutnya, dan hopefully, Bitcoin bisa merespon dengan baik. Alright? So, teman-teman, itu aja untuk update pada video kali ini. Untuk dolar index, untuk economics data, dan juga untuk Bitcoin, mudah-mudahan bisa memberikan impact yang positif. Thank you so much once again, buat teman-teman yang udah nonton video update ini. Semoga akhirnya bisa memberikan manfaat yang positif, dan sampai ketemu lagi di update berikutnya. God bless everyone, have a nice day, goodbye guys, and cheers! Cheers! Ciao! .